Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Muhammad Fahronada Saya membuat video untuk melengkapi tugas UTS Quran Hati saya Dengan membawakan salah satu makalah yang telah disampaikan oleh teman-teman kami Yang berjudul Makalah Nuzul Quran dan Asbab Nuzul Nah jadi sekarang saya akan menerangkan tentang Nuzul Quran Apa sih itu Nuzul Quran? Seperti dalam bahasanya, dalam bahasa Nuzul Quran atau Nuzul Quran adalah diambil dari kata Nuzul Nuzul itu berarti turun dan Al-Quran yang berarti Al-Quran Jadi Nuzul Quran itu dua kalimat yang diidafakan Kemudian menjadi satu kalimat yang berarti turunnya Al-Quran Seperti itu Nah dalam step turunnya Al-Quran Ini ada tiga pendapat Nah ini dari Ada Lawu Hilmahfud Ada Lawu Hilmahfud Dan kemudian Lawu Hilmahfud itu bertempat Di sana Yang kita tidak tahu di mana tempatnya Terus kemudian turun ke Baitul Izzah Baitul Izzah ini ada di langit dunia Kemudian ini nanti akan dibawa oleh Malaikat Jibril Yang akan disampaikan kepada Nabi kita Nabi Agung Muhammad S.A.W Nah Jadi dalam proses turunnya Al-Quran Itu ada tiga pendapat Bahwa ada yang mengatakan bahwa Dari Allah ke Lawu Hilmahfud itu sekaligus Sekaligus Terus kemudian Ke Baitul Izzah ini Secara Sekaligus juga Terus kemudian diturunkan dari Jibril ke Nabi Muhammad Itu secara berangsur-angsur Ada juga yang mengatakan bahwa Dari Allah Ta'ala ke Lawu Hilmahfud ini Adalah sekaligus Terus kemudian Dari Lawu Hilmahfud ke Baitul Izzah ini Akan turun Pada setiap tahunnya Dalam malam Laylatul Qadar Terus kemudian dari Baitul Izzah ke Nabi Muhammad Lewat perantara Malaikat Jibril Ini Sekaligus Jadi Al-Quran sudah tersimpan dalam hati Nabi Muhammad Terus kemudian pendapat ketiga Ada juga yang mengatakan bahwa Dari Allah ke Lawu Hilmahfud itu secara berangsur-angsur Kemudian Lawu Hilmahfud ke Baitul Izzah ini Sekaligus turunnya Kemudian dari Baitul Izzah ke Nabi Muhammad ini Secara berangsur-angsur Tapi yang dijadikan pegangan oleh banyak ulama Adalah pendapat pertama Yaitu dari Allah Ta'ala ke Lawu Hilmahfud Itu turunnya sekaligus Lawu Hilmahfud ke Baitul Izzah ini Al-Quran turun sekaligus Dan kemudian dari Baitul Izzah ke Nabi Muhammad Disampaikan oleh Malaikat Jibril Secara Berangsur-angsur Seperti itu Nah Kemudian kita Membahas tentang Asbabun Nuzul Asbabun Nuzul Apa sih yang dinamakan dengan Asbabun Nuzul Asbabun Nuzul adalah Sebab-sebab turunnya Al-Quran Nah Sebab-sebab turunnya Al-Quran Itu dibagi menjadi Tiga kategori Ada kalanya Ini menceritakan tentang Peristiwa Ada kalanya Ini tentang menjawab pertanyaan Dan ada juga Kalanya ini Menjadi suatu hukum Nah Jadi peristiwa Jadi Asbabun Nuzul ini Terangkan tentang peristiwa Seperti halnya Peristiwa Tahun Gajah Yang diabadikan Dalam Al-Quran Surat Al-Fil Terus ada yang Pertanyaan Seperti halnya Dalam surah Al-Kahfi Itu Bertanya tentang Dhul Qur'nain An-Zhul Qur'nain Seperti itu Dan kemudian Ada juga hukum Hukum-hukum Seperti Hukum Faro'id Hukum-hukum Apa Ila'akhiri Itu Juga dibawas Dalam Asbabun Nuzul Yang dibagi Dalam itu Dan kemudian Apa sih Hikmah dari Nuzul Asbabun Nuzul Ini Jadi Asbabun Nuzul Itu Adalah Turunnya Al-Quran Jadi Ulama Ahli Tafsir Menjadikan Asbabun Nuzul Ini sebagai Pegangan Dalam menafsiri Suatu ayat Mana ayat yang Nasih Mana yang Mansuh Mana ayat yang Ditahsis Pada suatu golongan Tertentu Mana yang Ayat yang Berisi hukum Yang am Ini Berkaitan dengan Asbabun Nuzul Dari ketiga Perkara ini Saya kira Sudah Sekian dari saya Billahi taufiq Wallahidayah Warridha Wallinayah Jika ada Kurang lebihnya Saya mohon maaf Akhirul kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih